Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kota Tangerang bertempat di Tangerang Live Room Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Kamis 29 September 2022. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ludi Awaludin membahas replikasi website pekan olahraga Provinsi Banten di mana pemerintah Bandung Barat juga akan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga serupa di Provinsi Jawa Barat. sehingga nantinya memerlukan website resmi untuk persiapan tersebut. Langkah kita kesini itu adalah untuk kerjasama di pengafaatan sisi informasi dan website yang sudah digunakan di Kota Tangerang. Dan Alhamdulillah kami berterima kasih banyak sudah diterima oleh Bukadis Kominfo. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan sesuai dengan pewakuan yang terus berjalan. Sehingga kami bisa segera untuk menindaklanjuti pasca dan perjanjian ini. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Indri Astuti didampingi Kepala Bidang Pengembangan E-Government Risky F-Sunario menyambut baik kedatangan dari Dispora Kabupaten Bandung Barat. Selain memberikan informasi mengenai website, nantinya akan dilakukan MOU antar kepala daerah dan dilanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan dinas terkait. Kalau dari Dinas Kominfo sesuai dengan arahan bapak wali kota, ya jadi setiap ada pemuda ataupun dari instansi lain yang ingin mereplikasi aplikasi dari pemerintah Kota Tangerang itu dipersilakan dan tidak dipot biaya apapun. Hari ini jadi baru penjajakan, nanti harus ada MOU antar kepala daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antar Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan Tangerang TV